Jadinya anak-anak kecil, nah bos saya bilang, gimana bud, mau gak ke Belanda? Karena disini sudah terlalu kecil kan, artinya untuk posisi saya kan itu. Ya saya ngapain lagi mau Belanda? Saya bilang banyak kesempatan di Indonesia, dan tujuan saya balik dari Amerika adalah ikut membantu Indonesia, bekerja di Indonesia. Hobinya ya, berorganisasi, senat, ikut demo, rantem, masuk kantor polisi, keluar kantor polisi, dan segala macam itu intinya. Itu parahnya gak nanggu-nanggu juga sih Pak? Ya itu dia, makanya saya bilang, jadi itulah membuat saya akhirnya jadi malu juga ya, karena orang tua saya yang menanggung sebetulnya, apa namanya itu, rasa kecewanya kan. Nah, pada saat di Amerika itu mungkin yang membuat saya betul-betul klik itu, berubah itu, satu tadi itu, akhirnya saya mau membaca buku yang dikasih orang tua saya, itu satu. Yang kedua, saya melihat orang tua saya sudah berkorban terlalu banyak gitu untuk saya, sampai dia meninggalkan semua kegiatannya yang harusnya dia bisa lebih maju lagi, karena ingin mendukung saya gitu ya. Jadi akhirnya terlalu banyak saya rasakan. Plus, setelah sampai di Amerika pun, saya ketemu juga kebetulan calon istri saya waktu itu, ya sekarang istri saya, itu juga membuat lebih, kadang-kadang tanggung jawab itu menjadi lebih tinggi ya. Banyak orang yang waktu dulu sebelum menikah, mungkin gak pernah punya tanggung jawab, tapi begitu dia menikah. Mungkin punya anak itu, langsung muncul. Jadi mungkin itu juga membantu, saya tidak ada, tidak mungkin tidak ada satu yang persis gitu ya, triggernya, tapi yang sudah pasti triggernya bagi saya adalah, saya harus membuat orang tua saya bangga. Oke. Karena kecewannya sudah terlalu banyak. Itu kekuatan yang luar biasa ya. Itu yang, tapi ya. Yang Pak Budi sampaikan, inspirasi itu tadi ya, mendorongnya. Tapi kembali kan, yang bagi saya yang membantu itu, saya bisa sebetulnya membuat target dan purpose istilahnya ya, tujuan hidup yang memang bisa menginspirasi saya setiap saat gitu. Nah itulah hasil kedua saya. Jadi hasil satu tadi sebelum ke Amerika, hasil kedua saya itu kuliah kembali, menyelesaikan dan saya kerja. Nah saya setelah selesai di Amerika, kan saya kerja di Amerika. Kerja di Amerika ya? Di perusahaan minyak, mobil oil. Nah kebetulan mereka yang minta saya untuk bekerja di situ. Akhirnya saya kerja. Itu pengelaman pertama ya, mulai dari bawah. Dari apa itu Pak? Dari mulai, apa namanya ya, asisten, administrasi, clerkel gitu ya. Dulu lucunya gini, saya S1 keuangan, lalu S2 saya bidang organisasi, lalu mereka taruh saya ada waktu itu proyek yang namanya, proyek New Vision namanya, New Vision. Jadi ada perubahan struktur organisasi mobil oil di Amerika, saya ikut terlibat membantunya, tapi terlibatnya ya dalam kelasnya administratif itu. Menyusun training program untuk perubahan-perubahan budaya, menyusun program untuk karyawan yang harus berubah misalnya fungsinya, dan segala macam itu awal-awalnya. Kemudian ya biasa lah, sangat standar. Kalau di sini mungkin apa namanya, operator lah kayak gitu ya. Bagian umum. Bagian umum ya. Ya administratif banget lah. Mencatat siapa yang masuk kelas ini, berapa orang jumlahnya, sekelasnya jalan atau tidak. Awalnya sih gitu ya, tapi setelah itu dipindah-pindah gitu ya. Ya Alhamdulillah saya juga, karena tadi itu sudah ada goals, menjadi CEO. Sudah mulai hitung saya itu. Umur segitu, umur sekian, saya harus punya waktu sekian tahun untuk capai situ. Nah, jadi waktu itu terakhir, kalau nggak salah itu saya harus kembali ke Indonesia. Itu pertama, desakan dari Pak Susi Los Darman, waktu itu dubesnya kita di Indonesia, Indonesia di Amerika. Dia kumpulkan kita, suruh kita pulang semua orang Indonesia di situ, supaya membangun Indonesia. Nah, kebetulan juga di mobil oil, saya waktu itu mau ditaruh di Nigeria, di Nigeria, di Afrika. Jadi saya pikir yaudahlah, lebih bagus mungkin saya punya. Kalian aja. Pindah ke Indonesia aja. Nah, istri saya juga nggak ada masalah, akhirnya kami ke Indonesia, balik. Nah, dari situ sih, sementara itu saya, setelah itu saya pindah sih, beberapa kali ya. Setelah dari mobil oil, berantem dengan orang Pertamina, waktu itu akhirnya saya pindah ke Shell. Nah, persisal minyak juga dari mana. Karena waktu itu ada proyek Olovin di Cilacap, yang akhirnya gagal juga. Nah, setelah gagal di situ. Jadi apa itu Pak di Shell? Udah jadi CEO Pak? Di Shell belum, belum. Saya masih manager waktu itu ya. Tapi sudah naik ya ya? Sudah, sudah. Jadi karir saya sudah cukup cepat sih, waktu itu. Karena Shell itu dua kali, itu membajak saya gitu. Saya nggak pernah melamar kerja, Dodi. Oh, dari awal Pak? Dari semenjak yang pertama? Tidak pernah. Oh, oke. Hanya sekali aja waktu di mobil oil itu. Oh, waktu pertama itu ya? Di mobil oil itu. Dan itu pun saya hanya menyampaikan ke mereka, saya sudah selesai sekolah saya. Jadi kalau nggak ada kerjaan di sini, saya akan kerja ke tempat lain. Saya bilang, oh, ada di sini. Yaudah. Enak banget kayaknya Pak. Ya, nggak tahu saya juga ya. Sejak itu saya tidak pernah, tapi itu, ya artinya itu fakta. Fakta saya tidak pernah melamar, bekerja di manapun, hanya yang pertama itu aja. Dan itu pun hanya menginformasikan, saya sudah selesai sekolah, kalau mereka ada kerjaan, saya akan kerja di situ. Kalau nggak saya akan kerja di tempat lain. Jadi makanya waktu saya di Shell pun, dua kali dia, mereka, me, apa, me, ya, bolak-balik lah, meminta saya stay di situ. Sehingga ya, saya di, kita ada kelompok namanya, kelompok high flyer namanya itu ya. Di Shell. Di Shell itu, silahkan. Jadi banyak itu teman-teman, saya ada beberapa orang, saya ingat sekali ada, ada Dhani Subrata, David Hillman, ada beberapa lah. Jadi kelompok-kelompok yang diharapkan, oleh Shell, itu nantinya suatu saat menjadi, direksi dari Shell, atau CEO-nya, dan itu bukan hanya untuk di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Memang mereka berarti udah kaderisasi ya? Sudah, sudah. Jadi perusahaan besar itu sudah punya, kaderisasi itu. Di mobil aja juga gitu. Jadi mereka akan cari tuh orang-orang yang, kandidat kandidat potensi ya? Makanya mereka bajak. Ya gitu. Mereka bajak, jadi kita ada lima orang kelompok, waktu itu saya ingat sekali, itu Dhani Subrata itu juga salah satu investor di UKM gitu. Ya karena sudah ketemu, waktu itu sudah lama gak ketemu lagi, ya kita sama-sama. Dia waktu itu sempat juga, waktu di Shell itu, dia lama kerja di London. Kita kirim di London kerja, saya sempat juga bolak-balik ke Den Haag gitu ya, kemudian ada David Helmer, ada macam-macam teman saya disitu, ya sengaja kita putar-putar, kirim ke dunia, ke London, ke mungkin ke Belanda, atau ke Amerika, nanti balik lagi ke sini gitu. Jadi ada kaderisasi gitu nantinya. Tapi kita sudah prediksi orang-orang ini yang suatu saat, mungkin jadi direksi, atau CEO-nya, tergantung perjalanannya. Nah, karena Shell di Indonesia itu mengecil, waktu itu, akhirnya kita, kita Shell, memisahkan diri. Tahun berapa itu Pak Shell di Indonesia? Tahun 92. Berarti bukan Shell Pombensin? Belum, tapi yang membuat itu, visibility study-nya itu, salah satunya, saya ikut terlibat. Visibility study-nya tahun 92? Iya. Berdekseksual kan baru-baru ini Pak, tahun 2000. Makanya visinya 20 tahun. Wow. Iya. Segitu. Nah ya, visinya. Karena kita sudah tahu, suatu saat Indonesia itu tidak mungkin lagi, Monopoli. Monopoli, karena, pasti, nggak bisa, mensubsidi terus. Nah begitu, nggak ada subsidi, kan, apa gunanya, Monopoli. Oke. Orang berdasar. Monopoli itu bisa terjadi, kan karena, subsidi. Subsidi. Kan nggak mungkin, pelan swasta, ngasih harga, harga subsidi. Kecuali, penegara yang mensubsidikan itu. Iya, iya. Jadi, kita sudah prediksi itu. Jadi sesuatu saat, tapi kapan nih, kita nggak tahu. Tapi harus disiapkan. Nah, yang paling siap, Shell. Benar nggak? Sampai sekarang. Betul, betul. Jadi itu dia. Betul. Yang lain sudah ada sebagainya yang sudah rontok. Petronas, rontok. Paling tinggal siapa lagi itu, total. Total mungkin. Ada lagi yang baru sih, Revo, Nevo, bisa enggak. Nah itu. Jadi yang paling siap. Karena sudah memang disiapkan semenjak lama ya, ternyata ya. Jadi saya juga terlibat. Kita kan tim ya, ada tim keuangannya, komersialnya, piponya, pasal lainnya itu, ada di situ. Jadi, akhirnya, yang tambang dijual, kemikal di spin off, setelahnya. Jadi Shell waktu itu, pengen fokus hanya di energi aja. Di exploration, production, energi. Jadi tambang. Berarti hulunya pak ya? Ya, ya hulu sama hilir, tapi energi. Oh energi. Hubungannya dengan energi. Jadi tambang seperti emas itu, enggak ada lagi. Kemikal dia enggak masuk lagi. Dijual itu. Nah, makanya akhirnya, mengecil di Indonesia itu. Jadinya, nah ya, nah, gue juga mengecil. Nah, bos saya bilang, gimana, mau enggak ke Belanda? Karena di sini sudah terlalu kecil kan, artinya untuk posisi saya kan. Iya. Ya saya ngapain lagi mau belanda. Saya bilang, banyak kesempatan di Indonesia, dan tujuan saya balik dari Amerika adalah, ikut membantu Indonesia, bekerja di Indonesia. Nah, itulah akhirnya, mereka juga, walaupun dengan, isilahnya itu, dengan kecewa tentunya, melepaskan saya. Akhirnya, saya pilih ke Coca-Cola. Waktu itu ada tujuh sih, perusahaan yang, yang menawarkan ke saya untuk pindah. Wow. Dua yang terakhir saya pilih, itu City Bank, satu, sama, Coca-Cola. Nah, akhirnya saya pilih Coca-Cola, karena Coca-Cola yang lebih cocok dengan saya. Apa yang bikin cocok dengan Pak Budi? Ya, saya enggak suka jazz, dasi, gitu. Oke. Nah, waktu itu City Bank masih pakai jazz, pakai dasi, sangat formal lah. Iya, iya. Dan, terus sangat aja, boring sih bagi saya, orang-orang bank itu kayaknya, boring banget, kayaknya cuma itu-itu aja. Saya lihat, Coca-Cola itu kok fun, gitu, happy-happy aja, dinamis, kok kayaknya itu sih.